Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi permisa semoga anda hari ini dalam keadaan sehat walafiah dan tentu saja tetap istiqomah keimanan dan ketakwaan amin ya Allah ya robbal alamin pemirsa saat ini saya sedang berada di dalam masjid Pustai Jawa Barat seperti yang terlihat majelis taklim salimah Jawa Barat sedang mengadakan tablik dan hari ini yang berikan materi atau tausia adalah ustajah Hajah Nurliana Santi SE, beliau juga sebagai ketua salimah Jawa Barat dan materi yang akan disampaikan adalah tentang komunikasi dan efetif dalam keluarga mari kita lihat liputannya Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari ketua Departemen dakwah salimah Jawa Barat Ibu Hajah Ruli Kurniadwi Cahyandi SPD Mangga kepada Umi dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Ibu Ketua PW Salimah Jabar yang sedang di jalan Insya Allah Ibu-Ibu mohon doanya kena macet katanya Walau alam mudah-mudahan segera bisa hadir Kemudian yang saya hormati Ketua Departemen Ekonomi PW Salimah Jawa Barat Ibu Hajah Heni Setiawati yang berkenan hadir yang insya Allah juga nanti akan sharing kepada Ibu-Ibu Salimah mempunyai satu program yang hadiahnya umroh gratis Mau gak Bu? Mau dong Nanti insya Allah bentar lagi beliau akan presentasi insya Allah ya Dan juga yang saya sayangi, saya cintai, saya banggakan teman-teman tim dari Departemen Da'wah PW Salimah Jawa Barat Juga yang saya cintai, saya banggakan, saya sayangi Ibu-Ibu semua yang senantiasa setia menghadiri forum Silaturahmi Majlis Taklim PW Salimah Jawa Barat Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan yang mungkin kami masih lakukan Terima kasih juga dari Pusda'i TV Juga dari DKM Pusda'i yang senantiasa mensupport kegiatan-kegiatan PW Salimah Jawa Barat Silahkan Ibu-Ibu nanti disiapkan catatannya, disiapkan fokusnya Insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Mohon maaf dari saya, sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakilah kepada Umi ya, yang sudah memberikan sambutannya Alhamdulillah salah satu program atau salah satu departemen di PW Salimah Jawa Barat Itu disamping ada departemen dakwah Disamping ada departemen dakwah Ada departemen ekonomi Ada departemen diklat pendidikan Ada humas, ada bangda Nah program umroh gratis ini Salah satu program departemen ekonomi Salimah Jawa Barat Yuk kita sama-sama mendengarkan presentasi dari ketua departemen ekonomi Salimah Jawa Barat Ibu Hajah Heni Setiawati SPD Kepadanya mangga dipersilahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaq Liud sirahu ala dinikullih Wa kafa billahi syahidah Ashadu ala ilaha illallah Wahdahullah syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasulullah nabiya ba'da Hamdan wa syukran lillah Darah mang ibu-ibu Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah Paut di mana iya teh Paut sanes Alhamdulillah Dakat tinggal iya mas sanes paut Ibu-ibu salimah Masya Allah Kata buruli yang saya sayangi Yang saya banggakan Mudah-mudahan kita bisa bersaksi nanti Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Parantos kenal Sebelah-sebelahnya Ta'acan Ta'acan Padahal ya bu ya Teman majelis itu teh Tiasa nanti dapat syafaat ibu Bisa memberikan syafaat Jadi yang bisa memberikan syafaat itu nanti Bukan cuma rasulullah ya Rasulullah insyaallah Nanti akan memberikan syafaat Kepada umatnya Yang suka bersolawat Kepada beliau Allahumma sholih ala Sayyidina Muhammad Selain itu yang bisa memberikan syafaat itu Adalah Sahabat Karib Teman Ya Yang selalu berada dengan kita Di dalam kebaikan Jadi ibu harus kenalan Dengan sebelahnya Coba angkat tangan kanannya Angkat tangan kanannya Tepuk pundak kanan temannya Bu Jadi ke belakang Nanti habis ini pandang wajah saya Ingat Ingat Panggil saya Kalau ibu duluan ke Serga Masya Allah Jangan lupa yang di depan juga dipanggil ya bu ya Baik Perkenalkan nama saya Ibu Henis Tiawati Saya adalah ketua departemen dakwah Baru ya bu ya Ketua departemen dakwah Di PW Pimpinan wilayah Salimah Jawa Barat Jadi bagian ekonomi Yang ibu-ibu biasa Suka Frozen food Salimah Sudah pada kenal belum Frozen food Salimah Belum Sudah Yang sudah angkat tangan Angkat tangan yang sudah kenal Oh Tehlia baru dua yang kenal Sepertinya nanti Kayaknya ya harus ini nanti Apa namanya Perkenalan Karena Salimah itu bu Bidang ekonominya itu Gaduh Apa namanya Produk Frozen food Frozen food itu Seperti donat Jadi ibu mah Kalau kepengen donat Tekedah Eh tanya bu Nusebelah Tia Ya karena kan Istri Wil itu Ma ya bu Jadi Salimah punya Produk donat Beku Kentang Yang bisa digoreng Enak Banget lembut Ada otak-otak Ayam Ada otak-otak Ikan Ada Apa lagi ya Kaki naga Ada Naget Ada baso Ada apa lagi ya Yang paling enak Itu namanya Lumpia Ayam Itu enak Banget Jadi nanti Kapan-kapan Harus ada yang presentasi Disini ya bu ya Boleh ya Nah Supaya Dari kita Untuk kita Karena itu Uang Uang labanya Itu sebetulnya Untuk kegiatan kita Juga bu Gitu ya Jadi alhamdulillah Nah Selain frozen food Kalau di Salimah itu Tadi sudah dikenalkan Sama ibu ketua Bidang dakwah ya Ibu Ruli Tadi disebutkan Kita ada program SOMEA Apa bu SOMEA 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 itu artinya Rama Iya Rama SOMEA itu Kalau di Salimah itu Akronim bu Akronim itu singkatan Singkatan dari Sekolah Umroh Salimah Apa bu Sekolah Umroh Salimah Nah Sekolah Umroh Salimah ini Kenapa Salimah bikin Sekolah Umroh Yang pertama Bu Satu Saya prihatin Banget Alhamdulillah Diizinkan oleh Allah Berangkat Berkali-kali Ke Masjidil Haram Tapi Disana Saya sering Melihat Orang-orang Kita Orang-orang Indonesia Yang berangkat Berangkat aja Jangankan Umroh Bu Haji Kemarin Saya dapat Laporan Dapat Cerita Banyak Jamaah Haji Indonesia Yang ternyata Secara Keilmuannya Masih Belum Sempurna Perlu Ditingkatkan Masih Belum Menyeluruh Maka Dari itulah Sekolah Umroh Salimah Ini Gunanya Adalah Untuk Memberikan Bekal Kepada Para Tamu Allah Supaya Apa Secara Ilmu Dan Prakteknya Itu Mutkin Hafal Paham Dan dilakukan Makanya Dari itu Kita mendirikan So Somea Sekolah Umroh Salimah Jadi Salimah itu Banyak programnya ya Bu ya Ada majelis taklim Ada salsa Ibu tau salsa Tau ya Disini mungkin Banyak yang Anggota salsa Ya itu Program Dari Departemen Pendidikan Nah Dari Departemen Ekonomi Itu Salimah Punya Sekolah Umroh Salimah Tagline Kita Adalah Ya Tagline Kita Adalah Somea Sekolah Umroh Salimah Dapatkan Ilmunya Raih Umroh Gratisnya Ada yang bisa Ngulangin Somea Sekolah Umroh Salimah Dapatkan Ilmunya Raih Umroh Gratisnya Baik selanjutnya Mari kita bersama-sama Mendengarkan Kajian Yang akan Disampaikan Oleh Ibu Ketua Pimpinan Salimah Jawa Barat Ibu Hajah Nurliana Santi SE Yang akan Menyampaikan Tentang Komunikasi Efektif Keluarga Ibu Tentunya Disini Bertanya-tanya Emang komunikasi Kedah Efektif Barangkali Ada yang Belum Tahu Yuk Kita Sama-sama Simak Yang membawa Catatan Silahkan Bisa Dicatat Kita Fokus Dengan Materi Pagi Hari Ini Yang Insyaallah Akan Disampaikan Oleh Ibu Hajah Nurliana Santi SE Kepada Ibu Kami Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Cintai Saya Hormati Dan Insyaallah Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Wasyukurillah Binikmatillah Tentu Rasa Syukur Yang Tak Terkira Patut Kita Panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dengan Segala Rahman Rahim Kemurahannya Sampai Hari Ini Masih Memberikan Banyak Sekali Kenikmatan Kepada kita Semua Ya Nikmat Iman Nikmat Islam Nikmat Sehat Nikmat Semangat Nikmat Jamaah Ya Dan Nikmat Nikmat lain Yang tidak bisa kita Sebutkan Satu persatu Insya Allah Mudah 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 Kita Termasuk Orang Yang Senantiasa Mensyukuri Nikmat Itu Amin Ya Bibu Sekalian Kita Syukuri Nikmat Itu Karena Tidak Ada Kenikmatan Yang Bertambah Allah Berikan Kepada Kita Kecuali Kita Mensyukuri Nikmat Yang Sudah Ada Ya Insya Allah Ibu Sekalian Alhamdulillah Hari ini Giliran Saya Kegiliran Untuk Mengisi Majelis Taklim Ini Ibu Kumahadamang Alhamdulillah Wah Masih Semangat Ya Alhamdulillah Memang Ibu Majelis Taklim Ini Kekuatan Kekuatannya Melebihi Ya Walaupun Usia Kita Sudah 50 60 70 Ya Bu Melebihi Semangat Anak Anak Usia 16 Tahun 17 Tahun Gitu Ya Dan Saya Dapat Video Bahwa Ternyata Ibu Usia Lansia Adalah Usia Dimana Atau Yang Seperti Saya Pralansia Ya Itu Usia Pertumbuhan Keseimbangan Pertumbuhan Otak Itu Semakin Seimbang Jadi Biasanya Orang Itu Akan Semakin Matang Kalau Bahasa Ciamisnya Semakin Mature Bu Matang Dan Inilah Para Muslimah Muslimah Matang Insyaallah Ya Bu Jadi Kita Sudah Seimbang Antara Logika Emosi Spiritual Biasanya Usia Matang Itu Jadi Walaupun Kita Tidak mudah Lagi Secara Fisik Tapi Kita Bisa Memberikan Kontribusi Yang Besar Kepada Bangsa Negara Umat Ini Dengan Kematangan Kita Insyaallah Ibu Sekalian Hari Ini Kita Akan Membahas Satu Tema Yaitu Tentang Membangun Komunikasi Efektif Dalam Keluarga Ya Ibu Kenapa Harus Membangun Komunikasi Memang Komunikasi T Bagian Dari Agama Kalau Kita Sudah Bicara Tentang Keluarga Bu Ya Ada Tiga Hal Mendasar Yang Saya Ingin Ajak Ibu Mereview Mengingat Kembali Asas Asas Dalam Keluarga Yang Pertama Kalau Ngomongin Keluarga Kita Harus Ingat Ya Ayat Allah Disurah An-Nisa Ayat Satu A'udzubillahimina syaitanirrajim Ya Ayuhannas Ittaku Rabbakum Alladhi Kholakakum Min Nafsi Wahidah Wakholakum Minha Zawjaha Wabatha Minhuma Rijalan Kathira Wanisa A' Batakullah Gitu ya Ayah Jadi Kalau Bicara Tentang Keluarga Ibu Asas Pertama Keluarga Adalah Manifestasi Ketakwaan Kita Kepada Allah Jadi Kalau kita Berkeluarga Itu Itu Kita Sedang Menjadi Berproses Menjadi Orang Yang Takwa Bahkan Takwanya Itu Diulangi Lagi Bertakwalah Kamu Maka Kalau kita Berkeluarga Landasannya Harus Landasan Takwa Landasannya Takwa Kepada Allah Bukan Landasan Hawa Napsu Atau Egoisme Kita Sendiri Itu Maksudnya Ya Karena Kalau kita Bicara Keluarga Dari Sudut Pandang Hawa Napsu Egoisme Hese Harus Harus Dari Sudut Pandang Takwa Ini Ibadah Ini Jalan Takwa Saya Kepada Allah Itu Kalau kita Bicara Keluarga Ya Kenapa Karena Yang Kedua Keluarga Ini Kan Ibadah Manifestasi Takwa Kepada Allah Dan Ibadah Yang Terpanjang Dalam Kehidupan Kita Adalah Keluarga Berumah Tangga Masalahnya Keluarga Berumah Tangga Itu Panjang Bu Dan Orang Yang Menuju Ketakwaan Ya Itu Pasti Akan Diu Diuji Jadi Kalau bicara Keluarga Ujiannya Panjang Maka Ibu Lihat Di surat Al-Baqarah Yang Sudah Kita Hafal 152 Dan Seterusnya Bahwa Yang Namanya Kalau Menghadapi Ujian Ujian Udah Pasti Ibadah Pasti Diuji Dan Kunci Ujian Itu Apa Bu Sabar Keren Jadi Yang Kedua Kalau Bicara Keluarga Bu Harus Ingat Kita Itu Diuji Dan Kuncinya Sabar Ya Yang Ketiga Tapi Susah Saya Terik Sabar Tese Dari Harupun Matamah Geningan Aku Mah Hanya Ibu Ibu Senyum Senyum Ya Bu Kita Udah Makan Asam Garak Aduh Hese Sugante Bu Ujian Teh Ibu Ibu Nanti Lihat Surah Al-Baqarah Allah Berfirman Jika Kamu Melihat Sesuatu Itu Baik Bisa 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 Kamu Melihat Sesuatu Itu Baik Padahal Allah Memberinya Keburukan Bisa Jadi Kamu Melihat Sesuatu Itu Buruk Ya Padahal Bisa Jadi Allah Memberikan Dalamnya Banyak Kebaikan Jadi Yang Ketiga Bu Kalau Asas Dalam Berkeluarga Husnu Zal Sama Takdir Allah Ibu Ya Gitu Jadi Kalaupun Ujian Itu Begitu Berat Di depan Mata Tekah Arti Buku Otak Amin Tekah Arti Gitu Ya Banyak Banget Oh Bisa Jadi Yang Menurut Kita Itu Buruk Padahal Dari Situlah Allah Menginginkan Banyak Kebaikan Dari Kita Jadi Satu Asas Keluarga Itu Adalah Tak Takwa Dan Ibadah Yang Kedua Adalah Yakin Akan Di Uji Dan Hadapi Dengan Kesabaran Yang Ketiga Senantiasa Husnuzon Dengan Takdir Allah Sepakat Enggak Bu Sepakat Setuju Nah Sip Kalau Sudah Sepakat Enak Karena Nanti Kita Akan Banyak Bicara Tentang Komunikasi Bu Ya Kenapa Harus Bicara Tentang Komunikasi Karena Pertama Bu Urgensi Komunikasi Dalam Keluarga Itu Adalah Yang Pertama Dia Adalah Perintah Allah Jadi Karena Kita Ingin Berkeluarga Itu Ingin Bertakwa Kepada Allah Kata Allah Salah Satunya Caranya Dengan Membangun Komunikasi Yang Baik Dalam Keluarga Itu Salah Satu Bentuk Ibadah Kita Dalam Keluarga Jadi Komunikasi Itu Salah Satu Perintah Allah Berarti Hukumnya Wajib Kita Laksanakan Wajib Kita Perjuangkan Wajib Kita Upayakan Sampai Titik Darah Penghabisan Kita Dan Kesulitan Kesulitan Yang Kita Hadapi Di Dalamnya Itu Bagian Dari Jihad Kita Dalam Membangun Kekuatan Umat Islam Melalui Ketahanan Keluarga Kita Dan Yang namanya Jihad Pasti Ada Pengorbanan Dan Setiap Pengorbanan Tidak Ada Yang Tidak Luput Dari Perhitungan Allah Dan Catatan Malah Yang Insya Allah Apapun Sekecil Apapun Nanti Allah Balas Tidak Hanya Di Dunia Nanti Di Akhirat Itu Ya Bu Makanya Kita Harus Berupaya Terus Mengupayakan Komunikasi Efektif Ini Yang Kedua Kenapa Kita Harus Bicara Tentang Komunikasi Karena Semua Ahli Sepakat Bu Bahwa Salah Satu Kunci Harmonisasi Keluarga Itu Adalah Komunikasi Dahese Pemimis Anak Komunikasinya Macet Kita Ingin Punya Keluarga Harmonis Padahal Cita-cita kita Rumah tangga kita Sakinah Mawadah Warahma Tapi Sendinya Tidak kita Penuhi Atau rapuh Makanya Harus Ada Komunikasi Efektif Yang ketiga Kenapa Harus Komunikasi Karena Komunikasi Itu Bu Akan Menghindarkan Hubungan Yang Toksik Tau Ibu Toksik Racun Bahasa Kepungkor Ma Orang Teh Awet Tapi Awet Rajet Toksik Itu tidak sesuai Dengan tujuan Pernikahan Keluarga Keluarga Harus Sakinah Kalau sudah tidak Sakinah Itu berarti Toksik Keluarganya Mudah Mudahan Komunikasi Akan Menghindarkan Keluarga Kita Dari Toksik Family Ya Bu Ya Karena Ada Tiga Manfaat Komunikasi Bu Ya Yang Pertama Dengan Komunikasi Yang Baik Kita Akan Bisa Membangun Kepercayaan Diri Sesama Anggota Keluarga Ya Kalau Komunikasi Kita Baik Keluarga Suami Akan Percaya Diri Oh Iya Saya Merasa Dihargai Istri Pun Begitu Anak Anak Juga Begitu Ya Kalau Sudah Masing-masing Tadi Saling Masing-masing Sudah Percaya Diri Masing-masing Sudah Merasa Nyaman Masing-masing Sudah Merasa Dihargai Ya Diberikan Porsi Sesuai Dihargai Sesuai Porsinya Nanti Yang Kedua Akhirnya Tadi Komunikasi Ini Akan Membawa Harmonisasi Ya Dalam Keluarga Ya Dan Yang Ketiga Manfaat Komunikasi Itu Karena Merasa Nyaman Merasa Dihargai Akhirnya Harmonisasi Akhirnya Anggota Keluarga Itu Sama-sama Bisa Tumbuh Bersama Suami Bisa Tumbuh Gitu Ya Karena Nyaman Di Rumahnya Istri Juga Tumbuh Gitu Karena Dia Nyaman Di Rumahnya Ya Anak-anak Juga Tumbuh Menjadi Anak-anak Yang Baik Hebat Unggul Itu Karena Dia Nyaman Di Rumahnya Ya Jadi Luar Biasa Bu Mudah-mudahan Ya Seperti Kejadian Terbaru Kemarin Ada Yang Ibu Tau Kejadian Di Cimindi Ya Itu Karena Dia Tidak Tahan Dengan Bulian Yang Dia Dapatkan Dari Kecil Termasuk Dia Juga Tidak Mendapatkan Rumah Di Rumahnya Di Keluarganya Akhirnya Seperti Itu Ya Mudah-mudahan Anak-anak kita Mabuk Atau Ibu-ibu Yang Akhirnya Banyak Menghabisi Nyawa Mohon maaf Nyawa Dia Anaknya Yang kemarin Sampai Membakar Suaminya Hidup-hidup Ya Banyak Sekalilah Bu Ini ada Usadah Ruli Penggiat Keluarga Itu Kalau Bicara Tentang Kondisi Keluarga Jawa Barat Masya Allah Ya Maka Mudah-mudahan Kita Harus Tahu Ilmu Ini Tentang Komunikasi Dalam Keluarga Agar Keluarga Kita Terhindar Dari Yang Namanya Mis Komunikasi Mis Kom Saya Terus Ada Video Lupa Tadi Saya Belum Kirim Ya Jadi Kalau Mis Kom Banyak lah Ya Bu Orang Ngobrol Duaan Lima Menit Mis Kom Jadi Matak Ya Nggak Kom Mis Kom Seumur Hidup Ya Nanti Kita Lihat Ya Sekalian Kalau Miskomunikasi Ya Akibatnya Tiga Minimal Satu Masalah Menumpuk Ya Bu Ya Mis Kom Terima Hubungan Hubungan Hidup Tidak Sehat Ada yang Begitu Bu Banyaknya Ada Bu Dan Banyak Kata Psikologi Kata Psikolog Bu Tipe Keluarga Ada Empat Ya Tipe Komunikasi Keluarga Ada Empat Yang Pertama Ada Tipe Keluarga Kuburan Keluarga Kuburan Siga Kuburan Sepi Kuburan Ada Ngobrol Ada Ada Tipe Keluarga Pertama Ada 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 Gitu Ini Ada 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 Jatuh Tipe Keluarga K2 Ya Tipe Keluarga Yang Kedua Itu Disebutnya Tipe Keluarga Pasar Seperti Apa Ibu Pasar Rame Hari Wuk Dan Apa Tema Utama Dalam Pasar Jual Beli Materi Uang Kan Begitu Jadi Kalaupun Ada Komunikasi Komunikasinya Hanya Seputar Materi Hanya Seputar Jual Beli Anda Mau Apa Saya Mau Apa Lu Jual Gue Beli Begitu Kalau Ayah Mau Itu Ya Berarti Ayah Harus Gini Kalau Bunda Ingin Gitu Berarti Ayah Harus Begini Itu Begitu Anak Juga Begitu Sekalinya Ngomong Ke Orang Tua Masalah Uang Kalau Bukan Masalah Uang Enggak Ngomong Orang Tua Ke Anak Juga Gitu Yang Diomongin Masalah Materi Makanya Kamu Teh Jajan Teh Jangan Terlalu Ini Gitu Sampai Bosen Anaknya Ngomong Itu Tipe Keluarga Yang Kedua Bu Ada Komunikasi Tapi Kayak Pasar Ya Tipe Keluarga Pasar Jadi Kuduku Maha Atau Ibu Harus Bagaimana Kata Psikolog Sebaiknya Kita Keluarga Itu Menjadi Tipe Keluarga Ketiga Dan Keempat Tipe Keluarga Ketiga Itu Tipe Keluarga Sekolah Ya Dimana Di Dalamnya Ada Komunikasi Dan Ada Proses Edukasi Pendidikan Suami Mendidik Anaknya Istri Mendidik Anaknya Suami Mendidik Istrinya Istri Pun Mendidik Suaminya Dengan Gaya Istri Ya Bu Ya Walaupun Bukan Tanggung Jawabnya Tapi Sebagai Seorang Da'i Seorang Muslim Ya Tentu Kita Harus Berdakwah Sama Suami Kita Tapi Dengan Cara Baik Ya Kalau Dakwah Mas Suami Harus Pake Gaya Istri Bu Jangan Pake Gaya Suami Pasti Nenggar Gitu Ya Itu Rumah Tangga Sekolah Keluarga Sekolah Ya Yang Diomongin Masalah Pendidikan Dan Sebagainya Dan Akan Lebih Baik Jika Meningkat Menjadi Tipe Keluarga Yang Keempat Yang Disebut Tipe Keluarga Masjid Ya Yang Dimana Di Dalamnya Hubungan Diantar Di Dalamnya Komunikasi Antar Anggota Di Dalamnya Adalah Manifestasi Dari Tadi Ibadah Kepada Allah Suami Ngomong sama istri Karena Ibadah Dan Ya Semua Begitu Istri ke Anak Anak Ke Orang Tua Dan Patokannya Semuanya Aturan Allah Bukan Saya Ingin Gini Ayah Gitu Bukan Hanya Itu Kenapa Karena Kata Allah Begini 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 Begitu Misalnya Jadi Semua Dasarnya Dari Allah Jadi Ibu Sekalian Jangan Sampai Gitu Ya Karena Miskomunikasi Akhirnya Ya Masalah Menumpuk Hubungan Antar Keluarga Jadi Tidak Sehat Ya Jadi Masuknya Tani Tipe Keluarga Apa Bu Kuburan Atau Pasar Begitu Ya Dan Akhirnya Keluarga Menjadi Lemah Gak Kuat Nah Udubillahimindalik Padahal Ibu Uduh Saya kan Beberapa kali Ketemu terakhir Ibu Juga di Palestina Ya Kita Ya Padahal Perjuangan Umat Itu Sendi Paling Utamanya Adalah Kelu Warga Jadi Kalau Keluarga Kita Gak Sehat Keluarga Kita Lemah Bisa Dipastikan Akhirnya Pada Akhirnya Umat Islam Akan Lemah Ya Jadi Ini Bukan Persoalan Kecil Bu Komunikasi T Ternyata Ujungnya Kepada Kekuatan Umat Ya Nah Ibu Sekalian Maka Ayo Kita Ngomong Komunikasi Komunikasi Apa Si Bu Komunikasi Itu Intinya Kita Menyampaikan Pesan Dan Pesan Itu Harus Diterima Benar Oleh Penerimanya Dan Melahirkan Timbal Balik Gitu Itu komunikasi Yang efektif Jadi komunikasi itu kan Artinya Ibu Ibu Sudah Komunikasi itu Bagaimana Kita Menyampaikan Pesan Dan Pesan Itu Diterima Ya Tapi Masalahnya Pesan Itu Tidak Selalu Diterima Dengan Benar Ya Bu Ya Pesan Itu Kadang Tidak Efektif Nah Komunikasi Yang Harus Kita Bangun Itu Komunikasi Yang Efektif Dimana Komunikasi Yang efektif Itu Tadi Bu Pertama Adalah Pesannya Diterima Dan Dimengerti Oleh Yang Menerima Pesan Ya Bu Ya Karena Sudah Mengerti Maka Ada Timbal Balik Dari Yang Menerima Pesan T Bukan Cicing Baik Gitu Ya Bu Tapi Ada Timbal Balik Ya Gitu Dan Kalau Sudah Ada Timbal Balik Akhirnya Hubungan Kita Dengan Dia Semakin Kuat Ya Dan Akhirnya Tidak Ada Hambatan Jadi Empat Ciri Komunikasi Efektif Itu Bu Ya Apa Bu Tadi Satu Pesan Diterima Dan Dimengerti Ya Yang Kedua Ada Timbal Balik Yang Ketiga Akhirnya Menguatkan Hubungan Hubungan Kita Ya Yang Memberi Pesan Sama Yang Nerima Pesan Dan Akhirnya Tidak Ada Hambatan Itu Efektif Jadi Kalau Kita Ngasih Pesan Itu Diterima Aduh Kita Ngasih Pesan Diterima Alhamdulillah Seperempat Syaratnya Ada Tapi Tidak Cukup Disitu Ada Feedback Gak Dari Orangnya Kan Begitu Kalau Ada Feedback Berarti Setengah Dari Komunikasi Kita Sudah Efektif Tapi Apakah Dengan Ada Timbal Balik Itu Hubungan Kita Semakin Kuat Dan Tidak Ada Hambatan Nah Itulah Yang Harus Kita Pikirkan Ya Bersi Sekalian Komunikasi Itu Ada Dua Ada Komunikasi Verbal Ya Verbal Itu Berarti Ucapan Ada Komunikasi Non Verbal Ya Komunikasi Non Verbal Itu Dari Bahasa Tubuh Ya Betul Enggak Bu Betul Coba Saya Ibu Bisa Bantu Saya Ya Ibu Ibu Bisa Ikuti Kata Kata Saya Ya Bu Ya Kita Ikuti Kata Kata Saya Coba Ibu Sekarang Ya Bu Ya Pegang Dahi Nah Gitu Ya Iya Jadi Yang Benar Dimana Bu Dahi Disini Kalau Ibu Tadi Yang Megang Ini Kenapa Nah Itu Tandanya Komunikasi Ada Dua Bu Harus Ingat Ayah Anu Diucapkan Verbal Ada Yang Dilakukan Dengan Bahasa Tubuh Mana Yang Lebih Efektif Dua Duanya Mana Yang Lebih Penting Dua Duanya Penting Ya Walaupun Saya Pernah Sharing Kalau Nggak Saya Disini Ya Bu Ya Bahwa Komunikasi Itu Kalau Dari Ilmu Komunikasi Ada Tiga Faktor Yang Mempengaruhinya Ya Mesti Ingat Nggak Bu Yang Pertama Adalah Kata 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 Kita Itu Mempengaruhi Sepuluh Persen Dari Komunikasi Kita Ya Kok Manya Cara Ngomong Nah Komunikasi Formal Nyari Bahasa Yang Terbaik Kan Kita Suka Gitu Ya Bu Ngomong Sama Suami Nyari Kata Kata Yang Baik Betul Itu Memang Harus Kita Lakukan Karena Komunikasi Verbal Itu Tergantung Dari Kata Pilihan Katanya Tapi Itu Hanya Mempengaruhi Sepuluh Persen Komunikasi Tiga Persen Komunikasi Itu Dipengaruhi Oleh Masih Ingat Bu Apa Intonasi Jadi Kalau 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 dalam Komunikasi Verbal Ya Pilihan Kata Itu Penting Tapi Jangan Lupa Bisa Jadi Jauh Lebih Penting Kita Memperhatikan Intonasinya Kan Kita Suka Begitu Ayah Mama Gelis Suami Kita Gelis Ya Tapi Beda Nggak Ngomongnya Gini Gelis Golis 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 Gitu Ya Atau Intonasinya Gini Golis Gitu Beda Nggak Nanya Golis 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 Beda Beda Sama-sama Kata Golis Tapi Intonasinya Beda Ditangkapnya Beda Saya Pernah Punya Pengalaman Bu Gitu Anak Saya Menyampaikan Prestasinya Karena Kaget Sekali Gue Senang Saya Jawabnya Gini Ah Masa Gitu Gitu Sampai Sekarang Berbekas Banget Dia Bilang Umi Tidak Percaya Mas Saya Dan Saya Nggak Nyangka Karena Anaknya Anak Feeling Jadi Perasa Banget Jadi Sampai Sekarang Tau Tau Modalnya Ketika Satu Saat Dia Keluar Terus Dia Diomongin Dulu Umi Gitu Aku Ngomong Aku Ini Ah Masa Nggak Percaya Oh Geningan Membekas Padahal Perasaan Saya Ah Masanya Eh Masa Gitu Ya Nah Itu Mungkin Bu Ya Tapi Dia Merasa Saya Menyangsikan Jadi Hati-hati Intonasi Itu Mempengaruhi Tapi Intonasi Itu Baru Mempengaruhi 30% Berarti Masih Baru Berapa Bu 40% Ada 60% Komunikasi Itu Dipengaruhi Oleh Nah Ibu masih inget Nggak Saya contohin Gening Ya Saya sering Contohin Anak-anak Yang kita Nih Kalau Ya Kayak Tadilah Ya Apa Mama Gelis 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 Gitu Ya Ih Papa Nombor Gelis Gelis Mama Gelis Yang Keteriawa kita Apa Gelis Nya Nyungkun Atau Melotot Ibu Disini Tadi Nggak Keliatan Melotot Ya Gelis Gelis Yang ketangkep Gelisnya Apa Melototnya Jadi Ternyata Komunikasi Itu 60% Justru Dipengaruhi Oleh Bahasa Tubuh Jadi Bahasa Nonverbal Tadi Ya Jadi Artinya Komunikasi Itu Verbal Maupun Nonverbal Itu Sama-sama Kita Lakukan Tapi Bisa Jadi Yang Verbal Itu Ketika Kita Melakukan Komunikasi Verbal Pun Kita Harus Memperhatikan Komunikasi Nonverbal Bahasa Tubuh Kitanya Karena Itu Sudah Jelas Para Ahli Mengatakan Itu 60% Komunikasi Justru Dipengaruhi Dari Bahasa Tubuh Ya Makanya Kalau Kita Mau Belajar Memperbaiki Komunikasi Setidaknya Belajarlah Dari Memilih Kata Yang Tepat Membiasakan Bicara Dengan Intonasi Yang Menyamankan Dan Membiasakan Punya Bahasa Tubuh Yang Menyamankan Ibu Sudah Sudah Lewat Sudah Lolita Ya Bu Ya Kadang-kadang Adat Geska Kurungku Iga Lerus Ya Sudah Insyaallah Yang penting Ihtiar Aja Bu Ingat Tadi Yang pertama Ya Bu Kalau Dalam Keluarga Semuanya Bernilai Ibadah Kalau Kita Mau Ibadah Kita Mau Jihad Kita Mau Berjuang Ya Berjuang Walaupun Belum Atau Bu Abdi Temurin Usia Tidak Lama Lagi Bagaimana Mungkin Saya Merubah Diri Saya Allah Tidak Pernah Melihat Hasil Tapi Allah Melihat Usaha Dan Prosesnya Siapa Tahu Usaha Kita Memperbaiki Pola Cara Kita Berkomunikasi Ya Itu Yang Akan Menggugurkan Dosa-dosa Kita Walaupun Misalnya Sampai Dipanggil Allah Kita Nggak Berubah Tapi Allah Tahu Kita Berusaha Dan Kita Berjuang Insya Allah Mudah-mudahan Itulah Yang Menjadi Penggugur Dosa Kita Amin Ya Bu Ya Bu Sekalian Kalau Bicara Tadi Ya Sedikit Bu Bagaimana Allah Memerintahkan Kita Ya Bahwa Komunikasi Ini Bagian Dari Perintah Allah Jadi Wajib Hukumnya Kita Mengupayakannya Ya Kalau Tadi Saya Mengatakan Ayo Berarti Kita Sama-sama Memperbaiki Cara Komunikasi Kita Karena Itu Perintah Dari Allah Bu Jadi Bagian Dari Ibadah Ya Banyak Sekali Ayat Ayat Nanti Ibu Bisa Catat Bisa Buka Lagi Di Rumah Ada Di Surah As-Sawf Ayat 2 Dan 3 Saya Bacakan Dulu Ya Karena Ibu Banyak Yang Mencatat Masya Allah Ada Surah Al-Ahzab Ayat 70 Ada Surah An-Nesah Ayat 9 Ada Surah Al-Isra Ayat 28 Ada Surah Al-Isra Juga Ayat 23 Ya Ada Surah An-Nesah Ayat 63 Dan Di Surah Toha Ayat 44 Dan Banyak Lagi Ayat Yang Lain Termasuk Hadis Rasulullah Sallallahu Alahi Wasallam Ya Jadi Ibu Sekalian Perintah Allah Kepada Kita Kita Untuk Membangun Komunikasi Ini Jelas Ya Yang Pertama Misalnya Tadi Disuruh Apa Bu Surah As-Saf Ayat 2 Dan 3 Allah Berfirman Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah Tuh perintahnya perintah takwa Disandingkannya dengan apa Dan katakanlah perkataan Yang benar Jadi ciri takwa itu Salah satunya Adalah orang yang selalu bicaranya Benar Ya Itu kan berarti Berkata tentang komunikasi Di ayat lain Misalnya di surah tadi Ayat 9 Allah berfirman Ini ayat yang sama Ini ayat yang sama Allah memerintahkan kepada kita Bicara tentang dan jangan Hendaklah kamu takut Meninggalkan keturunan Dalam keadaan lemah Bertakwalah kamu kepada Allah Allah menyebut lagi takwa Allah menyebut lagi takwa itu Ya Dan hendaklah kamu mengucapkan kata-kata yang benar Jadi Kata-kata yang benar itu Adalah ciri orang bertakwa Kata-kata yang benar itu Adalah perintah dari Allah Maka kalau kita berkomunikasi Berusahalah berkata yang benar Ya Agar tidak mendatangkan kebencian Allah Ya Juga di surah Misalnya al-Isra ayat 28 Ya Disini Allah Berfirman A'udzubillahimina syaitanirrajim Wa imma tu'riranna anhum Manhum ubtiqa'a rahmah Mirrabbik tarjuhha faqullahum qaulam mawsura Kata Allah Jika kamu berpaling dari mereka ya Kalau ada orang yang ngomongnya gak benar sama kita Kalau ada orang yang ngomongnya nyakitin kita gitu ya Daripada jadi dosa Kita boleh berpaling dari mereka Tongkap pancing Jangan melayani Bu begitu ya Kalau ada orang-orang yang ngomongnya gak enak sama kita Ya Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Dan Ucapkan kepada mereka kata-kata yang main surah Yang pantas Gitu Jadi Jangan sampai ketika ada yang ngomongin Yang menyakiti kita dengan kata-kata Kita balas dengan Kata-kata Mereka menyakiti kita dengan kata-kata buruk Kita balas dengan kata-kata buruk lagi Itu gak boleh Bu Itu sama orang lain Apalagi sama keluarga kita Ya Seorang ulama mengatakan Seorang muslim itu laksana pohon buah Bu Buah mangga Ya bu Ya bu ya Tau buah mangga Tau pohonnya Tau Kenapa Karena orang melemparnya dengan batu Dia Membalasnya dengan Buah Ya gak bu Pohon buah begitu Itu ayat Allah lah bu Sama kita Pohon buah Pohon buah ciptaan Allah kan Ya Ada jambu Gitu nya Dilempar Disodok Gitu ya bu Menyakiti tuh Manusia Tapi dia membalasnya dengan Buah Nah orang beriman itu Hebatnya begitu bu katanya Kata ulama Ya Gitu Jadi jangan Sarwana Jangan sampai keburukan orang lain Membuat kita Buruk Apalagi Suami Anak-anak kita Atau bukan orang Tadi Kaidah yang pertama Tadi Tadi Takwa Ibadah Ujian Sabar Husnozo Nah itu Sabar Masya Allah ya Juga Allah berfirman di surah Al-Isra Ayat Dua Tiga Ya Masya Allah Ini ayat tentang Bagaimana ketika Ya Saya bacakan artinya saja Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu Supaya menyembah Apa Jangan menyembah selainnya Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada Ibu bapak Kalau mereka Jika salah seorang dari mereka Telah berumur lanjut Dalam pemeliharaanmu Maka sekali-kali Jangan kamu mengatakan kepadanya Perkataan Ah Dan janganlah Kamu membentak mereka Dan ucapkan kepada mereka Perkataan yang Mulia Ya Kaulan Karima Ya Perkataan yang mulia Kalau tidak bisa Perkataannya semua Perkataannya semua mulia Ya Ya Karena itu berpalinglah kamu dari mereka Dan berilah mereka perajaran Ya Dan katakanlah kepada mereka Perkataan yang berkataan yang membekas pada jiwa mereka Ini ayat Ini ayat Allah Perkataan yang berkataan yang membekas pada jiwa Membekas pada jiwa Menyentuh hatimu Ya Jadi kalau bicara Jadi kalau bicara kata Allah Jangan hanya bicara verbal Dan non-verbal Tapi berusahalah menyentuh hati Ya Kemudian di surat toha ayat 44 Ya Yang artinya Maka berbicara lah Kamu kepada keduanya Dengan kata-kata Yang lemah lembut Kaulan Layina Ya Kita tuh Berkata-kata tuh Sebaiknya lemah Lembut Nah Itu diantaranya bu Banyak sekian Ayat-ayat dalam Al-Quran Yang menunjukkan bahwa Komunikasi yang efektif Dengan kalimat-kalimat Yang benar Yang baik Yang mulia Yang membekas pada jiwa Yang menyentuh hati Bukan sekedar ngomong Ya bu Bukan sekedar ngomong Tapi harus menyentuh hati Itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Nah Lalu bagaimana Atau caranya Nah Sebelum ke situ Ternyata Ternyata Ada hal-hal Yang harus dihindari Bu Dalam komunikasi Ya Banyak banget Tapi saya catat 6 aja Ya ini kata para ahli Yang pertama Kecenderungan untuk menyalahkan Jadi kalau dari awal Kita cenderung menyalahkan Itu akan susah Komunikasi Ya Yang kedua Kebiasaan membandingkan Dengan orang lain Hati-hati Ibu Ya Siapapun Termasuk kita Juga gak suka Dibandingkan Ayah lah gue nanya Teh Apa itu Teh Bener itu Teh Jangan banding Oh jauh banding Banding ke Gitu ya Iya Ayah ih Menih Ayah Teh Atau si ngerajin Tuh tinggal Si ga Pak RT Rajin Tuk si ayah Teh Nyani kah Wejeng Pak RT Gitu Ya Itu Masya Allah Ya Hati-hati Apalagi anak-anak Bu Kamu Teh Jangankan Dibandingkan Sama orang lain Dibandingkan Sama kakak Sama adiknya Aja gak mau Anak-anak tu Hati-hati Ya Jangan sering Membandingkan Ya Yang ketiga Yang harus dihindari itu Kebiasaan Memerintah Tapi secara Intimidatif Ya Ya tu ibu Udah dulu teh Orangnya Dikitukin Berhinya Ke orang tua Ya ibu Jangan nyalahin Orang tua kita Orang tua kita Dulu bisa jadi Tidak banyak Majelis taklim Ya Jadi ilmunya Kurang Belum ada Gadget Dulu ma Sekarang ma Orang HP Nyerik Diajar 24 jam Banyak Gitu kan Gitu Ya Kita harus Lebih baik lah Ya Kan kalau dulu gitu Ayo Kamu makan Kalau enggak Enggak dikasih jajan Kamu sholat Nanti ya Itu intimidatif Bu Intimidatif Intimidatif ya Apa Yang siunan Sok aja ya Kalau ayah enggak Mau berubah Bisa Bunda juga Nyari yang lain Nah Itu intimidatif Ya Yang keempat Yang harus dihindari Itu kebiasaan Menyindir Bu Suka nyindir Nah ini kebiasaan Kita kayaknya ya Perempuan Karena merasa Dengan sindiran Itu Suami kita Atau anak-anak Kita ngerti Padahal Bu Sarebu Hiji Apalagi Laki-laki Itu bisa ngerti Dengan Sindiran Ibu banyak deh Lihat Kajiannya Usada Aisyah Dalan ya Itu Banyak banget kan Laki-laki itu Orang visual Laki-laki itu Orang yang Langsung Straight Ya Kita Perempuan itu Kadang kan Misalnya Bu Kita tuh udah sakit hati Dari hari apa Kita tahan 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 Akhirnya Enggak kuat Kejadiannya Berapa Berapa bulan lalu Bahkan mungkin Berapa hari lalu Bahkan mungkin Dulu ada Yang dulu Tapi kita tuh kan Ya Ingat terus gitu Atau lah Lima hari yang lalu lah Gitu Karena sudah Nggak kuat Akhirnya kita ngomong Sama suami Kita ngomong Sama suami Pakai bahasa Bersayap Agap bersayap Pastikan gitu Rata-rata ya Karena ingin Menghormati Gitu ceritanya Tahu-tahu Yang ditangkap suami Itu kejadian Tadi Banget Dia nggak paham Maksud kita Bukan kejadian Yang tadi aja Gitu ya Bu Aduh Yang dulu itu loh Yang kemarin itu loh Gitu Tapi memang Nggak bisa Suami mah Bu Suami itu Ya Otaknya itu Kedepan Lurus Jadi Nudidinya Nudiharepin Eta Nudadika alaman Eta Gitu Bu Kalau wanita Tapi panjang Pandangannya itu Panjang Tapi lurus Kalau perempuan Pandangannya itu Pendek Tapi Meluas Itu kenapa Makanya Kalau perempuan Itu multitasking Ya nggak Bu Segala bisa Dalam waktu Yang sama Ya Bari masak Bari nolepon Ya Bu Bari nahirca Bari Bari beberes rumah Cerama Bari cerama Kabudak Bener Itu berapa Kan Tapi Ibu hati-hati ya Bu Ya Ya mudah-mudahan ya Saya tuh pernah diingetin Saya tuh merasa seneng gitu Saya jadi orang kayak gitu Multitasking Tapi Suatu saat ada murid saya Ngomong gini Bu Santi Tapi ada penelitian Katanya kalau Orang yang Selalu mengerjakan Segalanya Bersamaan Itu Potensi Pikunya lebih cepat Katanya begitu Bu Saat itu saya Angwa Nggak gitu Tapi ketika sudah mulai Apa Parobaya Sekarang Oh iya ya Mungkin Penuh otaknya Bu Makanya harus ada Ruang yang kita beri Kepada pikiran kita Ya Tapi memang itu fitrah Yang Allah berikan Kepada perempuan Kalau laki-laki itu Nggak bisa banyak Bu Ya Gitu Yang ke Jadi hindari Kebiasaan menyindir Ya Bu Nggak selesai Dengan menyindir Mending komunikasinya Lebih efektif Ya Yang kelima Hindari mengomel Mala-mala Gitu Ya Karena belum tentu Suami sama anak kita Ngerti Yang kita inginin Dengan ngomel Bu Belum apa-apa Mereka udah nutup Dan lihat Anak-anak ibu sekarang Ya Mereka nggak akan Kayak gini Di depan kita Bu Nggak akan Dia ambil earphone Dia masukin earphone-nya Si ibu yang ngomel Kemana-mana Juga dia nggak denger Anak sekarang Jadi Nggak Hindari kebiasaan Mengomel Dan hindari kebiasaan Yang keenam itu Labeling Atau Ngasih penilaian negatif Nah kamu mah Dasar males Kamu mah Jorok Nah itu Bu Itu mah udah kita hindari ya Apalagi jadi ibu makan Hati-hati Ucapan adalah Doa Ya Jadi itu Enam hal yang harus kita hindari Ya Maka lalu seperti apa ya Cara membangun komunikasi Efektif dalam keluarga Yang pertama Bu Ya Ada 10 Banyak ya Saling mendengarkan Dengan penuh perhatian Jadi belajar Kalau berkomunikasi itu Kita dengerin Dan kasih fokus Bu Ini ya Itulah tantangan Buat ibu-ibu Termasuk saya Yang multitasking tadi Ya Kan ulangnya Barinaun Barinaun Jadi kadang nggak fokus Kita tuh Padahal Kalau mau efektif Belajar dimulai Dari kita Jadi komunikasi efektif Itu awalnya itu Harus belajar Menjadi pendengar yang baik Bu Dan pendengar yang baik itu Harus Fokus Dan penuh perhatian Kenapa? Karena Kalau kita fokus Dan penuh perhatian Maka kita akan bisa Memahami Maknanya Naun Dan memahami Emosinya Ini tek marah Kecewa Gitu Ya Agar apa? Akhirnya kita tahu Oh saya tuh harus begini Saya tuh harus mendukung dia Atau kalau kita yang ngomong Nanti suami kita tahu Sebetulnya yang kita rasain apa Yang kita mau apa Gitu Jadi memang harus ada Dibiasakan Kalau ngomong itu Fokus penuh perhatian Dalam mendengarkannya Ya Tidak Bu Suami saya Anak saya Suka gak gitu Ya belajar dari ibu aja dulu Dari kita dulu Jadi kok lagi kita apa? Mama Ya nak Apa? Gitu Ya Itu komunikasinya efektif Kalau sambil gitu Nanti kita kadang Gak jelas Kadang anak gak merasa dihargai Apalagi suami Gitu Ya Emang gak mudah ya bu Kalau gak mudah berarti kembali ke Nah Yang tadi di awal ya Tiga kaedah dalam rumah tangga Semakin berat Semakin besar Pahalanya Ya Gitu Yang kedua Saling terbuka Dan jujur Karena Dengan keterbukaan Dan kejujuran Akan lahirlah Kenyamanan Ya bu Kalau sudah nyaman Akhirnya Energi Suami istri Dan anak-anak ini Akan lebih kepada Solusi Daripada Mikirin masalahnya Kalau gak nyaman kan Baru rahmikiran Solusi masalah Dan kenyaman Hidup oke Gitu Ya bu Jadi harus Terbuka dan jujur Yang ketiga Pahami Perbedaan Kita tuh harus sadar Memahami bahwa Setiap orang itu Beda-beda Suami kita Beda dengan kita Anak kita Beda dengan kita Anak kita ada lima Lima-limanya Beda-beda Makanya kita harus Mengetahui bu Tipikal Karakter Ya Banyak lah Tapi saya ambil Misalnya Yang Konsesi Para psikolog ya Kalau dalam buku Para psikolog itu Membagi karakter manusia Menjadi empat Yang pertama adalah Orang sanguinis Sanguinis itu Orang yang Ceria Apa Mudah adaptasi Itu orang sanguinis Suka jadi populer Seneng dipuji-puji Itu orang sanguinis Ya bu Nah Di sisi lain Ada orang Tipe Yang kedua itu Tipe melankolis Melankolis itu Adalah Orang-orang yang Detil Agak lebih Biasanya lebih introvert Agak pendia Gak banyak bicara Kalau sanguinis itu Banyak bicara Kalau ini agak Gak banyak bicara Tapi dia detil Kemudian teliti Tapi kadang-kadang Lebih sensitif Itu orang melankolis Teh Gitu Ya Ada tipe yang ketiga Ya Karakter orang Namanya Plagmatis Ya Jadi kalau tadi Yang sanguinis Itu bahasa Bahasa mudahnya itu Si populer Orang sanguinis itu Seneng populer Karena ceria Gitu ya Membawa suasana Kan ada kan Anggota keluarga itu Yang bisa membawa Suasana Bahagia Gitu Ya Kalau Si melankolis itu Si perfect Si sempurna Segala akun sempurna Ada gak Anggota keluarga Yang harus sempurna Detil Gitu Nah kalau Si pragmatis ini Bahasa lainnya Si cinta damai Pokoknya Damai We Ya Dia gak banyak Neko-neko Nurut Ngikutin Ada anggota keluarga Yang gitu Ada ya Ada yang Tipe keempat Adalah Koleris Bahasa lainnya Si kuat Yuma kuat Kuat pendirian Kuat kahoyong Kuat semangat Gitu ya Biasanya Cerdas Gitu Orang-orang koleris Pinter Memimpin Gitu Nah kita harus Paham Suami anak kita ini Tipe yang mana Bu Gitu Kalau sama orang Sangwinis Di hayo Gitu Di non Kalau orang yang Populer itu Diangkat-angkat Sampai dia tuh Merasa jadi Wah Gitu Kalau orang yang Melankolis Berarti kita harus Hati-hati Ngomongnya Sendiri Di kamar Bu Gitu Perasa Dia tuh Biasanya Sensitif Gak bisa Pakai beledak Beleduk Beledak Beleduk Gitu Jadi kalau suami kita Tipe melankolis Kuduh hati-hati Gitu kan Tapi kalau orang Plagmatis Itu relatif Sudah selesai ya Relatif Lebih mudah Gitu Nah Kalau Punya orang Koleris Bu Berarti Ibu harus Agak Menurunkan Ego Atuh Bu Berarti Update Laman Ayah Sepuluh Ngotak Keluarga Kuduh Sepuluh Gaya Iya Kan kita Sudah biasa Ibu-ibu Berbagai Gaya Betul Gak Nah Gitu Itu yang Ketiga Jadi memang Beda orang Cara kita Harus Beda Ya Kemudian yang Keempat Harus punya Waktu Bersama Tanpa Gangguan Diciptakan Bu Dijadwalkan Kalau udah Susah Usahakan Lagi Saya dari awal Bilang sama Anak saya Saya gak butuh Sok Silahkan Insyaallah Mandiri Sejauh ini Sehat Tapi nanti Kalau kalian Berkeluarga Saya minta Waktu Sebulan Sekali Aja Sampai Minta-minta Bu Saking susahnya Sekarang Kita yang Ngemis-ngemis Sama anak Gitu kan Ya Bu Jadwalin Gitu Kalau gitu Dijadwalin Sama Apalagi Sama suami Bu Harus ada Waktu khusus Ya Kemudian Yang kelima Bentuk Tradisi Komunikasi Jadi Tradisi Komunikasi Misal Kalau tadi Kita waktu Sebulan Sekali Kalau ibu-ibu Karena saya Banyak di luar kota Suami Saya kerja di luar kota Juga Kalau ibu-ibu Yang di kota Yang sama Jadikan Misalnya Pokoknya Makan malam Harus bareng-bareng Atau Sarapan Harus bareng-bareng Atau Ada satu Waktu Sholat Bareng-bareng Itu tuh Harus Dalam keluarga Apapun lah Yang memungkinkan Di keluarga Ibu Kalau gak Gitu Gak bikin Jadi tradisi Itu akan Sulit Dan saya Merasakan Betul ketika Akhirnya Tidak dibangun Itu Untuk Meraih lagi Itu susah Banget Udah gak biasa Tapi Keluarga yang sehat Adalah keluarga Yang mengupayakan Tradisi ini Ada Yang keenam Hindari kritik Yang merendahkan Ibu Kalau kita bicara Sama pasangan kita Atau anak-anak kita Bicara Pada Masalahnya Bukan pada orangnya Abang Abang Kenapa Gak bersihin Kamar Karena Umi capek Kalau bersihin Kamar Abang Terus Itu Ya Ibu Sampaikan Inti Masalahnya Apa Ibu Sampaikan Perasaan Ibu Seperti Apa Gak usah Pakai Gak usah Pakai Ya Abang Itu Karena Dari dulu Itu Abang Itu Jorok Karena Abang Itu Suka Gak Denger Umi Nah Itu Hindari Yang Begitu Karena Kita Bukan Ngomongin Orangnya Kita Ngomong Perbuatannya Ya Apalagi Merendahkan Apalagi Kalau Suami Bu Ibu Sebaik Baiknya Suami Egonya Tetap Tinggi Saya Kodarullah Dapet Rezeki Suami Yang Alhamdulillah Baik Plagmatis Bu Cinta Damai Tapi Sebaik Sebaik Sebaiknya Beliau Tetap Laki Laki Egonya Tinggi Gak Ada Yang Mau Dikalai Nama Perempuan Yang Ketujuh Cara Kita Berkomunikasi Agar Efektif Harus Berbagi Tanggung Jawab Dalam Komunikasi Apalagi Kalau Komunikasi Ke Anak Bu Atau Ke Bapaknya Juga Boleh Bu Kita Mau Ngomongin Anak Ini Menurut Kita Ini Harus Bapaknya Kita Serahkan Sama Bapaknya Di Briefing Dulu Bapaknya Biar Bapaknya Yang Ngomong Karena Ke Anak Laki Laki Dan Urusannya Urusan Laki Laki Anak Anak Saya Laki Laki Dua Dan Laki 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 Ingat Ya Bu Yang Punya Suami Laki Laki Ada Punya Anak Laki 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 Itu Cirinya Prinsip Bagi Laki Laki Itu Tiga Ibu Jangan Ganggu Yang Tiga Ini Insyaallah Mereka Menjadi Milik Ibu Kalau Perempuan Kan Gampang Perempuan Cuma Satu Apa Bu Itu Lagunya Ari Lasso Bu Tau Itu Perempuan Sentuh Dia Tepat Di Hatinya Ya Siapa lagi Gak Apal Saya Dia Kan Jadi Milik Selamanya Itu Kalau Perempuan Bener Enggak Bu Kita Asalkan Sentuh Hati Kita Kita Akan Berikan Semuanya Ya Itu Perempuan Kalau Laki Laki Itu Tiga Bu SPF SPF Itu Apa Bu Sunscreen Biar Ibu Ingat Ya S Yang Pertama Adalah Seks Ibu Atau Harus Ingat Itu Penting Urgen Buat Laki Laki Yang Kedua Adalah P P Itu Apa Rain Harga Diri Kata Anak Saya Umi Kalau Perempuan Itu Kan Butuh Perhatian Kalau Laki Laki Butuh Pengakuan Karena Itu Bagian Dari Harga Rindia Banyak Kalau Ama Suami Ama Anak Anak Banyak Terima Kasih Aja Bula Ayah Te Hebat Tapi Datinggin Wah Ibu Santi Mantep Hatinya Mas Seneng Ayah Ganteng Padahal Kita Yang Dipuji Tapi Itu Bagian Dari Pride Dia SPF F F F F Ada Yang Tau Nggak Bu Saya Lupa Sex Proud And Saya Lupa Ada Yang Tau Nggak Nanti Kalau Saya Ingat Ya Bu Nanti Saya Kirim Ke Ke Ustaz Ruli Atau Ustaz Rela Jadi Tiga Hal Itu Harus Ibu Jaga Termasuk Anak Laki-laki Yang Agak Dewasa Itu Pasti Punya Ketiganya Jadi Ada Kalian Kita Bagi Tugas Sama Suami Atau Kalau Kita Ngomong Sama Suami Kita Bagi Tugas Sama Anak Boleh Kok Begitu Yang Kedelapan Komunikasi Efektif Itu Kita Harus Pekak Terhadap Kebutuhan Setiap Anggota Keluarga Tadi Bu Empat Tipe Karakter Tadi Harus Ibu Kenali Ya Ini Suami Saya Anak Saya Ini Tipe Apa Bu Tipe Sanguinis Melankolis Plagmatis Atau Koleris Gitu Ya Harus Dipelajari Ya Karena Kita Harus Pekak Yang Kesembilan Ajarkan Keterampilan Komunikasi Kepada Anak-anak Sedini Mungkin Jadi Yang Tadi Semua Itu Bu Kalau Ibu-ibu Punya Masih Anak Kecil Atau Punya Cucu Cucu Biasakan Mereka Dari Sedini Mungkin Biasanya Kalau Anak-anak Dari Kecil Belajar Diminta Pendapat Atau Apa Itu Akan Tumuh Menjadi Percaya Diri Anak-anak Yang Akhirnya Nanti Besarnya Komunikasinya Baik Dan Terakhir Yang Kesepuluh Yang Harus Kita Lakukan Adalah Senantiasa Melakukan Evaluasi Rutin Jadi Kita Harus Dievaluasi Ini Bagaimana Keluarga Komunikasinya Jalan Apa Enggak Kenapa Karena Dari Evaluasi Itu Akhirnya Kita Tahu Apa Yang Harus Kita Perbaiki Dan Akhirnya Kita Akan Bisa Berkembang Bersama Ya Bu Ya Suka Ada Nggak Dapat Keluarga Nah Harus Bu Coba Diupayakan Sedikit Demi Sedikit Ya Walaupun Saya Tidak Bisa Menjenalisir Saya Tahu Banget Ya Tiap Keluarga Beda Beda Tapi Kalau Yang Memungkinkan Belajar Dibuat Ada Momentum Bersama Sekaligus Mengevaluasi Keluarga Kita Seperti Apa Agar Kita Bertumbuh Bersama Ya Demikian Ibu Sepuluh Ya Cara Agar Kita Memiliki Komunikasi Yang efektif Dalam Keluarga Kita Ya Terakhir Mudah-mudahan Video 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 berikut Ini Ya Bisa Memberikan Gambaran Kepada Kita Betapa Pentingnya Komunikasi Dan Ada Kalanya Mangga Teh Melik Kalau Misalnya Ada Saat Dimana Keluarga Kita Akhirnya Stuck Stuck Ibu Stuck Tau kan Udah Nggak Bisa Gimana Gimana Lagi Ada Kalanya Memang Akhirnya Ulangi dulu Teh Suaranya Nggak Ada Kalanya Akhirnya Kita Butuh Bantuan Pihak Ketiga Saking Pentingnya Komunikasi Selamat Menikmati Saya Iksan Dan Saya Hanya Rasanya Seperti Sudah Satu Tahun Saya Bekerja Di Keluarga Ini Dan Banyak Saya Muntun Perjalanan Saya Jadi Tau Silahkan Bu Ibu Untuk San Si Tayanan Tiga Ini Saya Nggak pernah Tau San Bapak Tuh Punya Selinggulannya Atau Punya Pacar Baru Baik San Aku Sudah Banget Sama Mama Bapak Makanya Nggak Keduli Semang Saya Merasa Tidak Diargan Seperti Gini Biskian Ya Cintalah Sama Saya Mau Pulang Kapan Kek Makan Apa Kek Dimana Kek Kamu Sih Adik Punya Macar Barusan Wajarkan Kalau Saya Tanya Seperti Itu Tuh Kok Ini Belum Dibenarkan Tidak 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 Ayo jalan-jalan. Baik, Pak. Aksi. Bu. Loh, San, kamu ngapain ke sini? Tadi Bapak yang suruh saya cemputin. Loh, San, itu bukan dari siapa? Oh, itu dari Bapak, Bu. Baik, San, kok pengen nonton? Iya, tadi Bapak telpon, suruh jemput. Itu dari ibu, katanya buat adik. Duh, kok malah dipoto. Duh, kok malah dipoto. Duh, kok malah dipoto. Buat saya Merubah hal kecil akan membawa perbuatan yang besar Tanpa melihat siapa kita Ya walaupun saya hanya seorang supir Ya insyaallah ya bu Itulah Betapa pentingnya komunikasi Ya Dan Bisa jadi Kalau sudah beku Itu harus ada yang mencairkan Ya Itu insyaallah Kaudara itu salah satunya dari supir pribadi Itu kaedah yang kita tahu bu Kebohongan itu Gak boleh Bohong itu dosa Kecuali dalam Dua hal Ya satu adalah Enggak bukan bu Kebohongan itu Maksudnya ibu benar Ibu yang ibu maksud mungkin yang ini saya akan sampaikan Kebohongan itu dosa bu Kecuali dalam Dua hal Yang pertama Dalam peperangan Ya kan Kan peperangan Kan peperangan itu Tipu muslihat Namun jujur ya habis Yang kedua Oh tiga Dalam tiga hal Yang kedua Mendamaikan suami Yang ketiga Mendamaikan Saudara yang Berselisih Jadi yang tadi itu Ada kalanya Memang kita Sedikit Berbohong Tapi untuk Memecah kebekuan Dalam Keluarga kita Ya Wallahu'alam bisawab Ibu-ibu sekalian Semoga bermanfaat Yang benar datangnya dari Allah Yang salah Hanya kelemahan saya sendiri Saya tutup dulu Sementara Billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Masjid Pustai Jawa Barat Saya Amelia Putriani Sahara Berserta kru liputan Derina, Abi, Hasbi, Widi, dan Arsal Melaporkan untuk Anda Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton